Kami Putra dan Putri Indonesia Kelompok pemuda dari berbagai komunitas di Kabupaten Brau memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar upacara di Taman Pesona Alam Samburakat, Kejamatan Gunung Tabur Kelompok ini mendirikan kemah bersama dan acara ini mereka namai dengan sebutan Alam Bersuara maknanya adalah menyuarakan keresahan pemuda dengan diselingi nuansa kebudayaan kemah yang berlangsung dua hari itu mereka isi dengan diskusi dan pelestarian alam Alam Bersuara ini sebenarnya lebih menyatukan teman-teman komunitas baik dalam penggiat alam ataupun dari teman-teman komunitas musik dan seluruh komunitas sebenarnya untuk menjadikan ajang silaturahim serta memberikan ruang untuk memberikan tempat ya ibaratnya apa namanya keresahan, keresahan pemuda komunitas itu dimana teman-teman bisa menuangkannya di event ini Dinas Pariwisata menilai kegiatan para pemuda ini sangat menarik selain mendorong potensi wisata juga memberi dampak terhadap usaha kecil dan ekonomi kreatif di lokasi kemah menarik dan cukup memberikan apresiasi kepada kami karena ini kan mengangkat daripada perekonomian kreatif di Kabupaten Berau karena kebetulan kami di bidang ujah usaha jasa dan ekonomi kreatif adalah bagian dari pembinaan kami untuk mengkolaborasikan kepada teman-teman komunitas yang ada di Berau yaitu komunitas ekonomi kreatif nah disini banyak sekali komunitas yang terlibat itu kaitannya dengan menangkat perekonomian untuk mendukung pariwisata Kabupaten Berau puncak kegiatan diisi dengan berbagai penampilan mulai tarian, pembacaan puisi, stand-up komedi hingga musik tradisional dan modern sukses pada kegiatan kelompok ini menjadikannya sebagai kalender tahunan Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau Anda luka robekan di hatimu Tuan Miko Gusti melaporkan biasa m よ Lautang Miko Gusti melaporkan dari pidipan luar